Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube youtuber pemula Oke teman-teman hari ini kita akan bahas tentang algoritma terbaru youtube ya teman-teman Bagaimana sih caranya upload video youtube Karena disini tanpa melakukan riset penontonnya bisa banyak Tapi sumbernya bukan dari penelusuran youtube teman-teman Ini salah satu contoh ya Ini teman-teman saya baru upload beberapa hari tapi penontonnya ini udah tembus sampai dengan 30 ribu Kita bisa lihat disini di analitik ya teman-teman Ini kita lihat di analitik videonya ya teman-teman Tuh kelihatan kan disini sudah 30 ribu penonton nih teman-teman Udah dapat sekitar 251 ribu Kita bisa lihat disini teman-teman analitiknya Nah ini sumbernya bukan penelusuran ya Penelusurnya ini rendah sekali teman-teman 1.500 doang loh dari 30 ribu Sedangkan rekomendasinya tuh teman-teman Apa gak 99% teman-teman dari rekomendasi Jadi saat ini teman-teman udah gak penting lagi teman-teman Untuk melakukan riset cari kata kunci Ini itu ngisi lain Aduh gak udah gak apa namanya gak masuk lagi teman-teman Nah teman-teman bisa lihat disini cara nge-uploadnya Oke kita masuk ke detail ya Disini teman-teman cara nge-uploadnya sama sih seperti tutorial-tutorial sebelumnya Pokoknya masuk kesini Diklik buat teman-teman ya Disini upload video Nah disini teman-teman langsung aja pilih video yang mana mau di-upload Nanti kalau sudah selesai di-upload Biasanya tampilannya akan begini teman-teman Nah di bagian judul disini teman-teman ini masih cukup penting Teman-teman bisa boleh cari kata kunci Tapi kalau menurut saya saat ini tidak memerlukan sebuah kata kunci teman-teman Silahkan teman-teman kombinasikan aja judulnya ini Buat yang semenarik mungkin Jangan nyontek judulnya orang ya Kalau bisa judulnya itu jangan sama Harus ada pembedanya teman-teman Karena apa nanti kalau semanya di-beranda diketikan sebuah kata kunci Kalau judulnya sama Biasanya mereka nggak bakal mau nonton lagi Yang kedua adalah di bagian thumbnail Ini thumbnail teman-teman ini cukup penting Jangan sekali-sekali teman-teman tidak membuat thumbnail Nih kejar jam tayang sekarang pakai video 5 menit Ini yang membuat menarik Ini kata kunci yang membuat menarik teman-teman Makanya ini perubahan baru YouTube monotest Ini kan perubahan baru YouTube monotest Sebenarnya nggak ada perubahan baru sih teman-teman Cuma dari thumbnail ini yang membuat menarik orang untuk datang Nah untuk deskripsinya sekarang nggak begitu penting Teman-teman tuh nggak isi deskripsi Nggak isi hashtag begini Nggak usah diisi nggak apa-apa Cuma kenapa saya tetap diisi Karena di sini saya ada informasi kontak teman-teman Karena kalau teman-teman yang mau belajar Les privat bersama saya ini ada kontaknya Di bagian deskripsi video ini Ataupun di bagian status komunitas saya Kan ada tuh teman-teman kontaknya ya Untuk deskripsinya nggak perlu diisi Nggak apa-apa Nggak apa-apa teman-teman yang penting adalah judul dan thumbnailnya Berikutnya di sini di bagian playlistnya tetap Sesuaikan ya playlistnya supaya terkumpul Di sini video bukan untuk anak-anak pokoknya teman-teman Habis itu kita pilih lagi tampilkan lebih banyak Di sini tidak jangan dibatasi Pokoknya jangan yang ini teman-teman ya Kalau teman-teman membatasi nanti teman-teman yang usianya di bawah 18 tahun Nggak bisa lihat video kita Usahakan ini aja pilih tidak ya teman-teman Turun ke bawah Nah di bagian hashtag Teman-teman bisa lihat nih Hashtag saya tuh sedikit banget Bahkan saya malas sekali membuat hashtag Jadi hashtag di sini nggak diisi nggak apa-apa Nggak terlalu berpengaruh Karena orang nggak lagi mengetikan sebuah kata kunci Karena sistem rekomendasi itu teman-teman bukan mengetikan sebuah kata kunci Tapi video kita tuh ada diberada di bawahnya video orang lain Kayak gitu Makanya tag ini udah nggak penting lagi teman-teman Turun ke bawah Di sini kalau kita mau cari tag-tag ya teman-teman Ini bahasa sertifikat pilihan video Ini sebenarnya nggak diisi semua nggak apa-apa Bahkan kalau teman-teman lihat di sampingnya Ini di samping saya nih Layar akhir ini nggak saya bikin loh Subtitle ini nggak saya bikin Layar akhir kalau teman-teman lihat Ini nggak saya bikin ya teman-teman Nih bentar tuh nggak saya bikin Nih nggak saya bikin kan Hapus perubahan nggak saya bikin Di bagian layar akhir Eh di kartu juga nggak saya bikin Jadi semua segala sesuatunya itu Kunci utamanya adalah Pertama Saya udah bilang berulang kali Kualitas konten kita diperbaiki Jadi isi materinya itu jangan diulang-ulang Jadi kalau bikin konten youtube itu Satu dua tiga video Isinya mirip-mirip Kalau isinya mirip-mirip Besok orang nggak bakal mau nonton video kita lagi Usahakan video kita itu Berkategori dan continue Kontennya itu berkelanjutan gitu Nah teman-teman Di samping itu di bagian judul dan thumbnailnya Dibuat semenarik mungkin Jadi seperti itu ya teman-teman Cara nge-upload video tiktok Dan settingannya Sekarang nggak perlu isi ini itu Nggak perlu setting sana sini Pokoknya di bagian judul dan thumbnailnya bagus Isinya bagus Saya yakin viral Teman-teman Satu dua hari aja Jangankan puluhan ribu Ratusan penonton viewers juga bisa Sampai jumpa증 loved Sampai jumpa selamat menikmati